Hah? Gila 100%? Halo guys, welcome back to Koko Leo Channel. Jadi di video kali ini Koko bakal bahas banyak soal yang namanya investasi bodong. Dan hari ini kita bakal kupas mengenai kira-kira ciri-ciri investasi bodong tuh seperti apa sih? So stay tune ya di video ini sampe bis... Nah jadi temen-temen kalian pernah gak sih ditawarin suatu instrumen investasi yang returnnya tuh menggiurkan banget dan gede banget? Nah kalau kalian pernah, kalian harus hati-hati deh. Dan harus simak tips berikut supaya kalian gak jadi korban berikutnya. Atau jangan-jangan kalian udah pernah jadi korban deh. Bukan PHP. Nah kenapa Koko bikin video ini? Supaya viewers Koko bisa menjadi seorang viewers yang pintar dan gak bakal ketipu sama investasi-investasi bodong di luar sana. Koko bakal kasih 4 ciri investasi bodong. Jadi kalian gak bakal ketipu sama yang aneh-aneh kayak gitulah. Nah langsung aja kita bahas. Ciri investasi bodong pertama. Returnnya tinggi dalam waktu yang singkat. Nah ini contohnya misalkan ada yang menawarkan nih, returnnya 10% per bulan. Itu kan agak kurang masuk akal ya guys. Berarti dia returnnya bakal 120% per tahun. Uangnya diputer di mana tuh guys? Di mesin cuci. Nah kalau udah berbau-berbau seperti ini, kalian udah harus mulai mencurigai nih. Ciri number 2. Yaitu minim resiko atau malah gak ada resiko sama sekali. Yang kita tau temen-temen, hukumnya investasi itu semakin tinggi return, maka semakin tinggi juga resikonya. Jadi kalau ada orang yang menawarkan kalian investasi, returnnya tinggi banget, tapi gak ada resiko, mending gak usah deh. Ciri ketiga temen-temen, legalitasnya gak jelas. So bagi temen-temen yang gak tau, kalau perusahaan investasi itu mau bergerak, mereka harus mendaftarkan diri mereka dan tunggu izin dari lembaga keuangan Indonesia. Contohnya kayak OJK dan temen-temennya. So kalau mereka gak ada lisensi OJK atau segala macem, patut dicurigain sih. Ciri empat guys, informasinya gak lengkap. Biasanya kalau investasi temen-temen, mereka bakal kasih data semuanya ke investornya. Jadi kita bakal dapet data yang selengkap-lengkapnya. Tapi kalau ciri-ciri investasi bodong temen-temen, mereka cenderung menutup-nutupin informasinya. Jadi kalian cuma dapet informasi yang terbatas aja. So temen-temen, itulah ciri-ciri dari investasi bodong. Daripada kalian ikutan investasi yang gak jelas atau bodong, mending kalian investasi di tempat yang pasti-pasti aja. So bagi kalian yang masih bingung, kok aku pengen investasi tapi gak mau kena tipu. Dan aku juga gak tau harusnya investasi apa. Kalian coba cek video ini dulu deh. Setelah kalian cek video itu, kalau kalian masih bingung juga, kalian boleh kontak Koko via Instagram di sini. Dan nanti kita bisa bahas-bahas. So thank you guys udah nonton. Seperti biasa, support channel ini dengan klik like, subscribe, share, dan komen. Dan thank you banget udah nonton. Sudah luangin waktu kalian buat improve lebih tiap harinya. Oke so see you. Sampai jumpa.